Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Linang Ahembara Tentunya Mas Lintang disini akan menceritakan sebuah cerita horror Dengan judul Istriku kena pelet dua duda Oke seperti biasa sebelum kita keceritanya Bagi kalian yang belum subrek channel ini Silahkan bisa subrek dulu Karena Mas Lintang akan selalu menemani kalian Oke terima kasih Langsung saja kita keceritanya Nah Kalian sudah yakin Mau tinggal sendiri Ucap Bu Vera Mamaknya Feby pada Andi Dan Feby yang sudah menjadi sepasang suami istri Iya mah Kami sudah yakin setelah menikah Kami memang berencana untuk hidup sendiri mah Meskipun nanti kami masih ngontrak Ucap Feby Menyakinkan Bu Vera Bu Vera ini khawatir Karena pasalnya Feby ini adalah anak gadis satu-satunya Dan jika Feby ikut Andi Maka Bu Vera kini hanya tinggal berdua Dengan suaminya Pak Dono Tenang aja mah Andi akan jagain Feby baik-baik kok Entar biar tak beliin makan banyak mah Biar Feby gendut Ucap Andi sambil bercanda Agar Bu Vera Tidak terlalu bersedih Mendengar itu Andi dan Feby Andi dan Feby bebana barang Barang keperluan Yang akan mereka bawa ke rumah kontrakannya Sebelumnya Andi dan Feby sudah survei kesana kemari Mencari kontrakan yang lumayan bagus dan luas Serta harga yang ramah di kantong Tentu juga Lokasinya yang dekat dengan tempat kerja Andi Andi ini Kerja di salah satu pabrik di kabupaten sebelah Jauh dari tempat tinggalnya dulu Memang Andi ini Ketemu dengan Feby Waktu bekerja di situ Dan pada akhirnya mereka menikah Namun Suaminya menyuruh istrinya Untuk di rumah saja Nanti setelah menikah Setelah semuanya siap Andi dan Feby pun beranjak dengan menggunakan motor Andi Kami berangkat dulu ya pak Bu Ucap Andi Pada kedua orang tuanya Feby Iya nak Kalian hati-hati ya di jalan Ucap Bu Vera Gak usah ngebut ya Andi Timbal Pak Dono Iya pak bu Setelahnya Andi dan Feby pun langsung mencium tangannya kedua orang tuanya Dan segera pergi Mereka langsung melajukan motornya dengan membawa beberapa barang Jarak yang ditempuh Lumayan memakan waktu Karena beda kabupaten Singkatnya Beberapa jam kemudian Akhirnya mereka sampai di rumah yang sudah mereka bayar kontrak Selama dua tahun disitu Kunci sudah di tangan Andi Jadi mereka tinggal masuk saja ke rumah tersebut Andi dan Feby kemudian lanjut berbenar rumah Menyapu dan sebagainya Dan setelahnya Mereka rehat dan makan siang Memang tadi sebelum sampai Mereka sekalian beli makan Dan dibungkus beserta es cupnya Ayo makan dulu mas Ya deh Aku juga lapar Akhirnya Mereka pun makan dulu Di ruang tengah kontrakannya itu Sambil ngobrol-ngobrol Usai makan Mereka pun mutusin untuk tidur Karena sampai disitu pas waktu siang-siang lagi panas-panasnya Sore harinya Mereka terbangun Dan Andi pamit bentar Mau mengurus izin domisili tinggal disitu Ke RT setempat Kamu mau kemana mas? Tanya Feby Aku mau ngurus izin domisili dulu dek Oh yaudah Mas hati-hati ya Iya dek Setelahnya Feby yang juga baru bangun Dia langsung beres-beres lagi melanjutkan yang tadi siang Sekalian mencuci piring Dan gelas yang tadi dipakai buat makan siang Sementara Di sisi lain Andi pun akhirnya sampai juga di rumahnya Pak RT Assalamualaikum Pak RT Waalaikumsalam Masnya siapa? Tanya Pak RT Karena belum kenal dengan Andi Sore itu Kebetulan Pak RT sedang berada di depan teras rumahnya Dudukan sambil ngopi Saya Andi Pak Dari Kabupaten Sebelah Saya dan istri saya baru pindahan disini Pak Ngontrak Oh iya mas Andi Silahkan duduk dulu Ada apa datang kemari? Saya mau mengurus isi domisili Pak Baik Siap-siap Sudah bawa surat-suratnya belum? Sudah Pak Setelahnya Pak RT pun mengajak Andi masuk ke dalam Untuk mengurus persyaratannya Dan Andi baru kembali waktu mendekati maghrib Padahal kala itu Fabi cemas karena suaminya belum balik-balik juga Sudah mau maghrib Dia pun mendarmantir di depan teras rumahnya Mengedarkan pandangan mencari Andi Yang belum pulang Duh Mas Andi kemana sih? Udah mau maghrib belum pulang juga? Mana dia gak bawa HP lagi? Aku takut dia nyasar Imbunya Beberapa saat kemudian Terlihat Andi dengan motornya itu Tiba di depan halaman rumahnya Assalamualaikum Kamu ngapain di depan? Udah mau maghrib loh? Waalaikumsalam Aku tuh dari tadi nungguin kamu mas Takutnya kamu nyasar Gak balik-balik Kan kamu belum tahu betul Daerah sini Iya dek Maaf ya Tadi soalnya ngobrol dulu Sama Pak RT Yaudah Ayo masuk Salat maghrib Akhirnya Fabi dan Andi pun masuk ke dalam rumah Andi langsung mandi Dan setelahnya ambil wudhu Begitu juga dengan Fabi Dia mengambil air wudhu Setelahnya Mereka melaksanakan sholat maghrib bersama di rumah saja Usai sholat bersama Mereka lanjutkan makan malam Dengan lauk seadanya Yang memang kala itu Fabi diberi beberapa bungkus mie Oleh Bu Vera Mereka pun makan malam berdua Di depan TV sambil ngobrol-ngobrol Gimana mas Tadi ngurus suratnya Sudah selesai semua Tanya Fabi Sudah dek Alhamdulillah Tinggal nunggu saja Baguslah kalau gitu mas Terus kamu tadi Ngobrol apa aja Sama Pak RT Kok lama banget Ya nanya-nanya dek Kita dari mana Dan asiklah pokoknya Pak RT nya ternyata Beberapa saat kemudian Setelah selesai makan malam Andi ada ide Ngajak Fabi pergi Dan malamnya Andi ini mengajak Fabi Untuk pergi ke ruko sembako terdekat Untuk sekedar beli gula Teh Mie dan sebagainya Sekalian menyapa tetangga sekitar Ayo dek Kita keluar Cari sembako Iya Ayo mas Buat kebutuhan juga di rumah Mereka pun siap-siap Dan jalan berdua Naik motor ke tetangga-tetangga Setibanya di warung Mereka berdua Disambut ramah oleh para warga Yang kala itu ada di warung Mereka berdua juga menjawab ramah sapaan warga Assalamualaikum Ucap Andi dan Fabi Waalaikumsalam Kalian ini tetangga baru ya Iya bu Benar Mau kemana Ini Mau ke warung beli sembako Oh Ya udah silahkan Setelahnya Fabi dan Andi pun langsung belanja di warung itu Beberapa perlengkapan rumah Sekalian buat stok juga Beberapa saat kemudian Semua keperluan sudah dibelinya Dan mereka segera pergi dari warung Tak lupa Mereka juga izin terlebih dahulu Kepada ibu-ibu Yang ada di depan warung Ibu-ibu Kami permisi pulang duluan ya Eh nanti dulu Kita belum kenalan Namanya siapa mas Mbaknya Saya Andi bu Ini istri saya Fabi Mereka pun saling berkenalan satu sama lain Dengan ibu-ibu itu Seusai dari warung Mereka pun jalan-jalan sebentar keluar cari bakso Dibungkus Dan dimakan di rumah Malam itu Kita mampir cari bakso dulu ya mas Aku masih lapar Ucap Fabi Yaudah ayo Aku juga masih lapar sih sebenarnya Karena tadi mereka hanya makan mie instan saja Soalnya Fabi belum sempat masak nasi Sesaat kemudian Mereka menemukan juga warung bakso Dan segera Mereka memesan dua bungkus bakso Untuk dibawa pulang Sesampainya di rumah Mereka langsung menyata bakso Yang masih ange dan seger sekali Ketika malam mulai larut Sebelum mereka tertidur Andi dan Fabi pun melakukan kegiatan Yang biasanya pengantin baru lakukan Esok paginya Karena cuti sudah habis Andi ini harus berangkat kerja lagi Dan pagi itu Fabi yang sudah nyetop Abang-abang sayur keliling Kemudian masak sayur Dan ikan bandeng presto Buat sarapan Bang Beli ikan bandeng prestonya ada Ada mbak Akhirnya Abang penjual sayur itu Berhenti di depan kontrakannya Fabi Saat itu Fabi membeli sayur kangkung Ikan presto Sayur bayam Dan tempe serta tahu Untuk nanti siang Untungnya Fabi ini sudah pintar masak Dari dulu Jadi dia gak bingung Soal makanan Setelah belanja Fabi langsung masak di dapur Dan pagi itu Fabi akan masak tumis kangkung Dan tempe goreng saja Buat sarapan Karena sayur bayam Karena sayur bayam Ikan presto Tahu tempenya Untuk nanti siang Akhirnya Usai siap-siap Andi lanjut sarapan Bareng dengan Fabi Usai sarapan selesai Andi pun pamit Untuk berangkat Aku berangkat kerja dulu ya dek Iya mas Hati-hati di jalan ya Jangan ngebut Andi Langsung menghidupkan Mesin motornya Dan setelahnya Dia beranjak pergi dari rumah Setelah suaminya kerja Fabi lanjut bersih-bersih rumah Dan menata-nata barang Agar rumah nampak rapi Dan enak dilihat Mencuci Dan menyarpu rumah Serta halaman Semua Fabi kerjakan Saat sedang menyapu Dirinya itu kepikiran sesuatu Dia akan merasa bosan Jika sehari-harinya Hanya gini mulu Terselit ide Untuk jualan makanan Toh Dirinya juga bisa masak Pas kemarin datang Kesini juga Dirinya belum melihat Satu warung makan Yang ada di dekat rumahnya Dan itu peluang baginya Kebetulan Halaman rumahnya juga Lumayan luas Untuk dibangunkan warung Yang kecil-kecilan Kan lumayan buat nambah-nambah Pemasukan sekaligus Menghilangkan kebosanan Kalau sehari-hari di rumah Aku gini terus Nanti bakalan buat sen juga Apalagi di rumah sendirian Apa aku buka usaha warung Makan saja ya Lagian kan disini jarang ada warung Gumamnya sejenak Mungkin Dia akan sampaikan hal itu Kepada suaminya Nanti kalau Andi Sudah pulang kerja Menjelang siang Dirinya pergi keluar Dengan motor listrik Yang memang sudah Dibelikan oleh Andi Dan sudah ditaruh Di situ sebelum mereka Pindah Feby pun Menuju ke rumah warga Yang jualan sayuran Di ruko depan rumahnya Dia hendak belanja Keperluan dapur Karena ternyata Feby tadi bagi Di tukang sayur lupa Tidak membeli Beberapa bumbu dapurnya Jadi dia harus Nyari lagi Feby pun Kenalan dengan beberapa warga Yang baru ditemuinya Wajah dan bodi Feby Memang cantik sekali Jadi tak heran Para ibu-ibu Memuji dirinya Namun Feby tak sombong Dia justru malu Saat dikatakan cantik Dan tiba-tiba saja Ada seorang bapak-bapak Yang bernama Asep Dia lewat di sekitar Lapak sayur itu Pak Asep Yang melihat Feby Dia terpukau dirinya berhenti Dan pura-pura Menyapa ibu-ibu yang lain Ibu-ibu Lagi padang apa ini Santik-cantik banget Gak lihat apa Pak Asep Kita lagi belanja Jangan galak-galak napa bu Lagian nanya aneh Ya kan Sekedar basa-basi bu Eh Saya lihat Ada orang baru Siapa namanya Tanya Pak Asep Mbak Feby namanya Timbal salah satu ibu-ibu Hai Mbak Feby Kenalin Saya Asep Salam kenal ya Iya pak Dan tentunya kemudian Kenalah dengan Feby Feby pun hanya menjawab Sepajarnya saja Namun Ketika Pak Asep Mulai merayu Dan memuji-muji Feby Ibu-ibu yang lain Langsung menyuruhnya pergi Dan jangan bertingkah genit Mbak Feby Asalnya dari mana Tinggalnya di mana Kepo banget sih Pak Asep Timbal ibu lain Apaan sih Ikut campur aja Namun kala itu Feby hanya terdiam Tidak menjawab Pertanyaannya Pak Asep Yang mulai genit Mbak Feby Kok cantik banget Seger lagi Kayak sayuran yang dibelinya Ibu-ibu Yang mendengar rayuan Pak Asep itu Merasa risi dan jijik Hingga memutarkan Kedua bola matanya malas Sudah Sana sih Pak Asep Jangan ganggu ibu-ibu Lagi belanja Bikin embat aja Merusak suasana Akhirnya Pak Asep pun pergi Namun tersenyum ke arah Feby Membuat Feby jadi risi sebenarnya Usai kepergian Pak Asep Beberapa ibu-ibu Memperingati Feby Untuk jangan terlalu dekat Dengan Pak Asep Karena katanya Dia itu seorang duda Dan dirinya itu genit Kalau lihat cewek cantik Dan sebab itulah dulu Dia bercerai Dengan istrinya Pedagang sayur juga bilang Pak Asep ini juga punya Usaha konveksi Dan lumayan sukses lah Tapi Yaitu minus dikelakuan buruknya Mbak Feby hati-hati Sama Pak Asep ya Loh Emangnya kenapa bu Dia itu seorang duda Dia suka genit Kalau ada cewek cantik Jadi jangan dekat-dekat Dengan dia Dan itu yang membuat dia Cerai dengan istrinya dulu Oh iya bu Lagian saya juga Bisa menjaga hati Suami saya Baguslah Kalau begitu mbak Iya mbak Memang punya usaha konveksi Itu sukses Tapi minus kelakuannya Timbal tukang sayur Feby pun hanya Mangguk-mangguk paham Setelah mendengar Penjelasan ibu-ibu itu Tiba-tiba Feby kepikiran Dengan idenya tadi Dan minta izin sama ibu-ibu disitu Kalau dirinya mau buka warung makan Apakah boleh? Oh iya ibu-ibu Saya mau minta izin Minta izin apa ya Mbak Feby? Kalau saya buka warung makan Di depan halaman rumah Gimana ya? Boleh gak? Warga ibu-ibu Yang ada disitu Antusias sekali Dan setuju-setuju saja Pasalnya Kebanyakan dari mereka Mereka juga jarang masak Jadi Nanti bisa beli makan disitu Bahkan mereka menyuruh Feby Untuk buka sampai malam Wah Kebetulan banget mbak Disini kan jarang ada warung Saya setuju mbak Nanti saya bisa beli lauk di warung mbak Lagian saya jarang masak mbak Malas Ucap yang lain Iya mbak Saya juga setuju Nanti tapi Bukannya sampai malam ya Soalnya Kalau mau cari lauk makan malam itu Susah Iya ibu-ibu Makasih ya Sudah dukung dan setuju Pedagang sayur juga Tak keberatan Dia malah menyuruh Feby Untuk beli keperluannya di lapaknya saja Jadi sama-sama menguntungkan Saya juga setuju mbak Nanti mbak belanja sayurnya di saya saja ya Nanti saya kasih diskon deh Biar kita sama-sama untung Iya makasih banyak ya Feby pun senang Dengan responnya para warga Jadi Dia bakalan fix Buka warung makan kecil-kecilan Akhirnya Usai belanja selesai Dirinya pamit pulang duluan Namun Baru beberapa saat dirinya beranjak Feby melewati sebuah pos ronda Yang disitu lagi ada beberapa bapak-bapak kumpul disitu Feby pun menyapa ramah ke mereka Ada beberapa dari mereka Yang sudah tahu Feby Dan menyapa ramah balik Selamat siang bapak-bapak Siang juga mbak Dari mana? Beli sayur pak Saya permisi lewat ya pak Silahkan mbak Feby Namun Ada satu bapak-bapak Yang usianya sekitar 49 tahunan Pak Sigit namanya Dia menatap Feby dengan lekat Ternyata Dia terpikat akan kecantikan Dan kemolekan Feby Yang wah itu Dia menatap Feby Seakan-akan akan cinta pada pandangan pertama Padahal Pak Sigit ini ternyata juga seorang duda Yang ditinggal mati istrinya Pak Sigit juga Punya usaha kiosk baju di pasar Dan sudah memperkerjakan orang Jadi dirinya hanya di rumah saja Singkat waktu Sore harinya Andi pun pulang dari kerjanya Feby menyambut suaminya dengan mesra Dan segera membuatkan es jaruk peras Untuknya Karena cuaca hari ini sangat gerak banget Mas Aku buatkan es jaruk dulu ya Iya dik Beberapa saat kemudian Feby pun ke ruang tengah Membawakan Segelas es jus ceruk Untuk Andi Yang ada di depan TV Ini mas Diminum Biar seger Kamu tahu aja dik Kalau hari ini panas banget Iya dong mas Setelah rehat sejenak Andi pun lantas langsung mandi Karena sudah hampir makhrib juga Malam harinya Saat sedang dudukan di ruang tengah Feby menyampaikan sebuah idenya Dan Andi pun setuju-setuju saja Mas Aku mau ngomong sama kamu Mau ngomong apa Sudah ngomong aja Aku punya ide mas Kalau aku pengen buka usaha warung makan Di depan halaman rumah Lagian aku bosen mas Nanti kalau sehari-hari di rumah sendirian Gak ada kegiatan lain Aku tadi siang juga Sudah minta izin sama ibu-ibu Dan mereka juga setuju Malah mereka senang katanya Yaudah Kalau itu mau kamu Aku juga setuju dek Tapi Aku juga gak mau Nanti kamu jangan terlalu capek ya Iya mas Tenang aja Makasih ya mas Andi pun mangguk Menjawab ucapan Feby Dia senang karena Sudah diizinkan suaminya Namun Andi melarang Feby Untuk tidak terlalu capek Dan Feby pun manut saja Bahkan Feby bilang Andi tak perlu Antar ke pasar Untuk belanja Karena dia akan belanja Di lapak milik warganya Yang dekat rumah itu Masih satu desa Akhirnya Andi pun akan menawarkan modal Dan akan mencarikan tukang Untuk membuat warung kecil-kecilan Di halaman depan rumah Andi juga bilang Feby hanya boleh buka Sampai jam 8 malam saja Feby pun senang banget Dan dia tak sabar Akan menjalankan hobinya itu Yang suka memasak Oh iya mas Nanti kamu juga Nggak usah Nganterin aku ke pasar ya Loh Terus Nanti kamu mau belanja Keperluan warungnya Gimana Aku nanti belanja Di lapak sayur biasa Aku belanja mas Oh gitu Yaudah deh Bagus Kalau gitu Nanti aku carikan tukang Untuk buat warungnya Iya mas Makasih ya Tapi ingat dek Kamu buka warungnya Hanya boleh sampai Jam 8 malam saja Nanti kalau malam Aku bantuin kamu ya Emangnya Nanti kamu nggak capek mas Pulang kerja Terus bantuin aku Sudah Nggak apa-apa Setelah mereka Sudah ngobrol-ngobrol Soal itu Dan malam mulai larut Mereka pun beranjak Untuk tidur Karena sudah lelah Dan mengantuk Singkat waktu Lima hari setelahnya Warung sederhana pun telah jadi Di depan halaman rumahnya Tak lupa juga Beberapa kursi panjang Dari kayu Etalase Dan keperluan lainnya Sudah disiapkan semua Fabi belanja sayur Dan bubu dapur Dilapak tetangganya Lalu belanja kopi-kopi Dan lain-lain Dirukos sembako Dan besoknya Dan besoknya Ketika hari pertama jualan Banyak warga yang datang Karena penasaran Apakah enak masakannya Fabi Ternyata Sesuai ekspetasi Mereka semua pada doyan Dan semua lauknya yang dimasak Fabi Benar-benar lezat Ada ibu-ibu yang kala itu Yang makan nasi di warung Dengan anaknya Karena tidak masak di rumah Dan tidak masak nasi Mbak Saya pesan nasi dua porsi ya Iya bu Bentar Saya siapkan dulu Setelahnya Ibu itu makan Dan merasakan masakannya Fabi Dia sangat suka Karena masakannya enak Dan bubunya itu Lebih berasa di lidah Mbak Fabi Masakannya enak banget Saya jadi pengen ambah Saya bakalan jadi langganan Di sini mbak Alhamdulillah Makasih ya bu Kalau suka Beberapa bapak-bapak Banyak makan di situ Saat rehat siang Dan badan maghrib Sementara Ibu-ibu kadang sering mampir Dan beli lauknya saja Fabi pun senang banget Karena dari usaha yang seadanya itu Bisa menghasilkan keundungan yang lumayan Siang itu juga Pak Asep datang ke warung Untuk makan siang Dan itu membuat kesempatannya Pak Asep Bisa melihat wajah cantik Dan bodinya Fabi Yang mantap itu Sekalian dia merayu Dan genit dengan Fabi Mbak Fabi Saya pesan asinya satu ya Iya pak Bentar Sama es teh manisnya satu Fabi pun Langsung menyiapkan pesanannya Pak Asep Kala itu Dan dia cuek kepada Pak Asep Ini Silahkan pak Nasi sama es teh manisnya Makasih ya mbak Fabi Yang cantik dan bohai Fabi pun Hanya tersenyum kecut Menjawab ucapan alai Pak Asep Setelah Pak Asep sudah pergi dari warungnya Giliran Pak Sigit Yang datang ke warungnya untuk makan siang Saat itu Pak Sigit juga menetap ke arahnya Fabi Penuh dengan nafsu sekali Karena dia benar-benar ingin sekali memiliki Fabi Mbak Fabi Saya pesan nasi seporsi Sama teh hangat satu ya Iya pak Sigit Bentar Pak Sigit Benar-benar tidak berkadi melihat Fabi Yang sedang menyiapkan pesanannya itu Beberapa saat kemudian Pesanannya Pak Sigit pun langsung diberikan kepada Pak Sigit Kala itu kebetulan di warungnya Hanya ada Pak Sigit saja Karena tadi bapak-bapak sudah pada makan siang dulu Mbak Fabi Saya boleh minta nomor HP-nya enggak ya Tanya Pak Sigit Maaf Buat apa ya pak Ya siapa tahu nanti saya mau pesan gitu Maaf pak Nggak bisa Adanya nomor suami saya Mau Pak Sigit pun diam Dan melanjutkan makannya Setelah selesai makan Dia pun pamit untuk pulang Malam harinya Di warungnya itu Banyak yang beli bahkan banyak bapak-bapak Yang berkumpul sambil ngopi Dan makan pisang goreng yang masih hangat Karena saat malam hari Andi sudah pulang kerja Dia ikut jaga di warung dengan Fabi Kala itu Ada Pak Asep dan Pak Sigit juga di warung malam hari Sambil pesan kopi Tapi Mereka tidak bisa berkotik Karena ada Andi suaminya Mereka bersikap biasa saja Ngobrol-ngobrol Seperti biasa Karena Pak Sigit dan Pak Asep Mereka berdua tidak saling tahu Kalau mereka sama-sama suka dengan Fabi Jadi Mereka masih bersikap biasa saja Hingga akhirnya jam 8 tiba Warung akan tutup Semua bapak-bapak pun segera pulang ke rumah masing-masing Setelah tutup warungnya Andi dan Fabi Duduk di ruang tengah terlebih dahulu Sembari menghitung keuntungan hari ini Karena nantinya Besok Fabi harus belanja lagi dari uang modalnya itu Sedangkan keuntungannya Dia simpan di tabung Saat itu Alhamdulillah Fabi mendapatkan keuntungan sangat banyak sekali Dan dia sangat senang Walaupun sebenarnya lelah Mas Alhamdulillah Hari ini dapat banyak banget Aku ikut senang dik Tapi ingat ya Kamu jangan kecapean Kalau misal capek Kamu jangan maksa jualan Beberapa hari setelahnya Pak Asep ini Neka datang ke dukun Untuk melakukan pemeletan kepada Fabi Dia tak peduli Fabi sudah punya suami Dia Yang sudah benar-benar nafsu sama Fabi Ingin banget memiliki Fabi Bahkan Pak Asep sering banget datang ke warungnya Fabi Namun Seperti peringatan ibu-ibu lain Fabi hanya bicara ala kadarnya saja Dan malah terkesan cuek Akhirnya hal itulah Yang membuat Pak Asep Nekat menempuh jalur perdukunan Setibanya di rumah dukun Mbah Purno Pak Asep pun menjelaskan secara singkat Bahkan dirinya memberikan foto Fabi Yang telah dia ambil diam-diam Mbah Saya datang ke sini Mau memikah seseorang Yang sudah punya istri mbah Ini fotonya Kamu itu Dia sudah punya suami Mau direbut Sudah mbah Lakukan saja Bisa kan Ya bisa Kamu tenang saja Usai Pak Asep sepakat dengan Mahar yang diajukan Mbah Purno Mereka pun lanjut melakukan ritualnya Tapi ada maharnya Berapapun akan saya bayar bah Oke Kalau begitu Kita langsung ritual sekarang saja Akhirnya saat itu Pak Asep dan Mbah Purno Masuk ke dalam ruangan ritual Di dalamnya itu Sudah ada beberapa secacen Dan kemenyan Yang sudah disiapkan Di ruangan ritual Mbah Purno fokus Membacakan mantra Pada media-media santetnya Membuat Pak Asep bergedik ngari Mbah Purno Berkomat kamit Sambil memutarkan boneka Jarami Di atas asap kemenyan Setelah hanya Boneka Jarami itu Diikat dengan sebuah fotonya Feby Dan kemudian diseram Dengan minyak Entah minyak apa Hembusan angin kencang Masuk ke dalam ruangan ritual Membuat bulu kuduk merinding Suasananya sangat mencekam sekali Saat itu Pak Asep melihat Ada sebuah asap hitam Yang melintas masuk Dan berhenti Di sampingnya Mbah Purno Akan tetapi Pak Asep tidak tahu Apa yang wujud dari asap hitam itu Kemudian Mbah Purno mencoba Berkomunikasi dengannya Pak Asep juga Tidak tahu Apa yang dibicarakan oleh Mbah Purno Dengan asap hitam itu Setelahnya Asap hitam itu pun pergi Menghilang Dengan sendirinya Entah kemana Dan Mbah Purno Kemudian sudah selesai Melakukan ritualnya Hingga setelah Beberapa saat kemudian Ritual pun selesai Dan Pak Asep disuruh Untuk pulang saja Dan tinggal nunggu hasilnya Ritual sudah selesai Sekarang kamu pulang saja Nanti tunggu saja hasilnya Kalau begitu Berapa maharnya Yang harus saya bayar Mbah 2 juta saja Segera Pak Asep pun Memberikan uang 2 juta Yang sudah dibawanya Dan diberikan langsung kepada Mbah Purno Ini Mbah uangnya Oke Terima kasih Setelahnya Pak Asep pun pulang Dari rumahnya Mbah Purno Namun ternyata Bukan hanya Pak Asep saja Yang melakukan perpeletan Pada Febi Ternyata Pak Sigi juga mendatangi Dukun yang berbeda Yaitu Mbah Wallo Dan juga melakukan hal yang sama Namun bedanya Mbah Dibawaloh Ini jauh lebih mahal Daripada di tempat Mbah Purno Namun Pak Sigi setuju Setuju saja Karena dia juga ngebet banget Pengen memiliki Febi Malam itu Pak Sigi pergi dengan motornya Ke Dukun Yang dikenalnya itu Beberapa saat kemudian Pak Sigi pun akhirnya sampai di rumah Mbah Wallo Dan segera menyambangi rumahnya Suara pintu diketung Permisi Suara pintu dibuka Keluarlah sosong Mbah Wallo Menemui Pak Sigi Dan Pak Sigi pun langsung diajak masuk ke dalam Setelah di dalam Pak Sigi pun menjelaskan kepada Mbah Wallo Kalau dirinya ingin mempelet Febi Ada apa Kau datang kemari Saya mau mempelet seseorang Mbah Yang sudah bersuami Yakin banget Mbah Tapi Maharnya mahal Berapa Mbah? 5 juta Gak apa-apa Mbah Lakukan saja Baik kalau begitu Ayo ikut ke dalam ruangan ritual Akhirnya Pak Sigi pun Ikut mengekor di belakangnya Mbah Wallo Dan masuk ke dalam ruangan ritual Di dalam ruangan ritual itu Sudah ada beberapa sesajen Dan juga kemenyan Yang sudah dibakar Mbah Wallo Saat itu Mbah Wallo langsung mengambil Kembang kembangan tujuh rupa Yang baru dimasukkan di wadah Yang di dalamnya sudah ada airnya Dan kemudian Kembang itu diasapkan dengan wadah Di atas kemenyan Sambil diputarkan tujuh kali Sambil dibacakan mantra Oleh Mbah Wallo Hembusan angin kencang Masuk ke dalam ruangan ritual Membuat Pak Sigit Yang melihat itu pun merinding sekali Setelahnya Pak Sigit melihat ada asap putih tebal Dari cendela ruangan ritual itu Dan kemudian Asap putih itu berhenti di samping Mbah Wallo Lalu Mbah Wallo berkomat kamit Berkomunikasi dengan sosok itu Namun Pak Sigit tidak tahu Wujud dari asap putih itu Dan apa yang dibicarakan oleh Mbah Wallo Sesaat kemudian Asap putih itu pun pergi menghilang Entah kemana Dan ritual pun selesai Beberapa saat kemudian Ritual pun sudah selesai Dan Pak Sigit Disuruh membawa lo untuk pulang saat itu Dan untuk hasilnya Disuruh tunggu saja nanti Ritual sudah selesai Sekarang kamu pulang saja Nanti tunggu saja hasilnya Baik Mbah Ini uang maharnya Ucap Pak Sigit Sambil memberikan uang mahir kepada Mbah Wallo Setelahnya Pak Sigit pun pulang ke rumah dengan motornya Malam hari itu juga Singkat cerita Beberapa hari setelahnya Febby pun Mendapatkan teror berturut-turut Pada malam harinya Dirinya itu Dibuat pingsan beberapa kali-kali Namun Yang dimana seharusnya peletnya itu manjur Kini malah tidak Pasalnya Sosok gaib suruhan Mbah Purno Dan Mbah Wallo bertemu Dan mereka Justru berebut memiliki Febby Dan hal yang diharapkan Pak Asep Maupun Pak Sigit tidak kunjung terwujud juga Suatu malam Febby yang baru saja menutup warungnya Dia langsung pergi ke kamar mandi Untuk cuci muka Dan cuci kaki Setelahnya Febby langsung ke kamar Kala itu Andi sedang berada di ruang tengah Nonton TV bola Febby yang sudah kecapean Dia tidur duluan Dan tiba-tiba Dia tertidur pulas Akan tetapi di dalam mimpinya itu Dia bermimpi buruk Saat itu Febby bermimpi bertemu dengan Pak Asep Dan Pak Sigit dalam satu tempat Namun anehnya Sesaat kemudian Pak Asep dan Pak Sigit Berubah wujudnya Kala itu Pak Sigit berubah wujud menjadi sosok pocong Yang sangat menyeramkan sekali Ukurannya tinggi besar Dan Pak Asep Berubah menjadi sosok genderwo Yang tinggi besar menyeramkan sekali Sontak Febby pun ketakutan Karena kedua sosok itu Mendekati Febby dengan menyeramkan sekali Hingga akhirnya Febby pun teriak kencang Febby pun kala itu Langsung terlonjak bangun dari tidurnya Andi Yang mendengar suara teriakan istrinya Dari dalam kamar pun Segera menghampiri ke kamar Ada apa dek? Kamu kenapa? Tanya Andi Namun Febby masih mengatur nafasnya Yang terasa tidak beraturan sekali Aku mimpi buruk mas Jawabnya Kamu gak berdoa ya pasti Udah kok mas Yaudah bentar Aku ambilin air putih dulu bentar Febby pun Akhirnya mengatur nafasnya Yang terasa tidak beraturan sekali Dan jantung berdegup kencang Bahkan keringat yang membasahi tubuhnya Beberapa saat kemudian Andi pun kembali membawakan air putih untuk Febby Ini dek Kamu minum dulu Biar tenang Segera Febby pun meminum air putih Yang sudah diberikan oleh Andi Setelahnya malam itu Febby tidak bisa tidur Karena mimpinya itu Tapi Dia tidak menceritakan kepada suaminya Tengah malam Andi sudah tertidur polas Dan Febby yang tidak bisa tidur Dia tiba-tiba kebelat buang air kecil Dia pun Langsung beranjak ke kamar mandi Dan di dalam kamar mandi Dia merinding Karena tiba-tiba saja Dia mendengar ada suara wanita Yang menyinden Bulu kuduknya Febby Langsung berdiri semua Dia pun segera keluar dari kamar mandi Suara pintu dibuka Namun Saat Febby membuka pintu kamar mandinya Betapa terkejunya dia Melihat di depan pintunya itu Ada sosok tinggi besar hitam lebat bulunya Yang sangat menyeramkan sekali Sama seperti yang ada di dalam mimpinya Dan baunya busuk sekali Kedua matanya merah menyala Menatap tajam Febby Hingga akhirnya Tebuk Febby terbujur kaku Tidak bisa digerakkan Dan akhirnya Dia pun ambruk pingsan Di depan pintu kamar mandi Kala itu Andi yang sudah tertidur pulas Tidak tahu kalau istrinya itu pingsan Kesokan paginya Andi Yang baru bangun hendak ke kamar mandi Ingin cuci muka Dikejitkan dengan Febby Yang sudah terkapar di depan kamar mandi pingsan Ya Allah D Sementara Andi dibuat panik Ketika mendapati Febby pingsan Di depan pintu Dia segera cuti dan membawanya ke dokter Karena anda kenapa Tiba-tiba wajahnya pucat sekali Dan badannya lemas Namun Dokter hanya mendiagnosa Kalau Febby hanya kelelahan Dan kekurangan darah Akhirnya Setelah diberikan obat vitamin Dan penabat darah Febby pun pulang ke rumah Setibanya di rumah Febby disuapi bubur oleh Andi Namun Tetapan Febby justru seperti orang linglung Kosong tak bermakna Namun untungnya Dia masih mau makan saat disuapi Dan malamnya Andi dibuat semakin heran Ketika tiba-tiba Febby ini menangis-nangis Tanpa sebab Kemudian ketawa Tanpa sebab Bahkan marah-marah Hah Pergi sana Dek Kamu kenapa Jadi gini sih Namun anehnya Andi yang tadinya Mengira dia kesurupan Tapi pas dipanggil Dan didegur Febby ini Masih menjawab Dan merespon Gak apa-apa mas Jawabnya liri Namun Suaranya terdengar liri Dan lemas Dan semenjak itu Febby belum jualan lagi Di warungnya Andi Benar-benar heran Dengan apa yang sebenarnya Sudah terjadi Dengan istri tercintanya itu Tengah malam Febby tidak tidur Malah dia nyanyi-nyanyi sendiri Sehingga Membuat Andi ketakutan sendiri Dan heran Tiba-tiba saja Febby berjalan keluar kamar Padahal tengah malam Karena Andi khawatir dengan istrinya Dia pun mengikuti dari belakang Dan saat itu Febby hendak keluar Dia membuka pintu rumah Di depan Akan tetapi saat dia membuka pintu rumah Dia malah terdiam dan ketakutan Tubuhnya kaku Dan tidak bisa digerakan Hingga akhirnya Febby pun pingsan Untungnya di belakangnya ada Andi Dan saat itu Andi langsung menangkapnya dengan sigap Karena ternyata Saat itu Febby dikejutkan Dan melihat sosok pocong putih tinggi besar Yang menyeramkan sekali Sementara di rumah Pak Asep Dan Pak Sigit Mereka sama-sama menunggu hasil Yang belum pasti Sudah berhari-hari lamanya Gak ada tanda-tanda Febby bakal kepincut sama mereka Bahkan Warung Febby yang tutup membuat mereka Tidak bisa datang ke sana Untuk melihat Febby semata Memang Kedatangan mereka ke warung Febby sebelumnya Bukan Murni mau makan di situ Mereka hanya ingin menyawang Febby saja Mereka berdua pun semakin ragu Apakah jangan-jangan Peletnya yang dikirim itu gagal Berhari-hari sudah Febby Mengalami gaguan aneh itu Berhari-hari juga Andi juga dibuat khawatir Dengan tinggal Febby Akhirnya Andi memutuskan untuk menghubungi Bu Vera dan Pak Doni Untuk datang ke kontrakan Menjaga Febby sebentar Singkatnya Setibanya Bu Vera dan Pak Dono Dikontrakannya Mereka sedih melihat kondisi Febby Yang sayu dan kosong tatapannya itu Andi pun bercerita Febby kayak gitu usai buka warung Namun Bu Vera dan Pak Dono Nggak nyalahin Andi Karena Febby murni Yang minta jualan sendiri Awalnya Bu Vera mengajak Pergi periksa ke dokter Namun Andi menyalah bahwa Febby sudah berkali-kali diperiksakan Namun masih tetap saja nihil hasilnya Kala itu Kebetulan lagi hari libur kerja Jadi Andi di rumah Menjelang siang Mereka kedatangan salah satu ibu-ibu Pemilik lapak sayur yaitu Bu Tini Dan suaminya Pak Ahmad Mereka berniat untuk menjenguk Febby Yang katanya sudah nggak jualan berhari-hari Bu Tini pun berbincang-bincang dengan Bu Vera Dan tiba-tiba saja Pak Ahmad ini berkata Apa sudah dicoba pengobatan ke orang pintar Atau ustad Karena barangkali Febby ini bukan terkena penyakit biasa Maaf Apa sudah dicoba dibawa ke pengobatan ke orang pintar Atau ustad gitu Karena barangkali Mbak Febby ini bukan terkena sakit biasa Mendengar itu Semuanya pun terkejut Pasalnya mereka semua nggak kepikiran itu Sebelumnya sama sekali Bu Vera pun Setuju saja Dan meminta bantuan sama Pak Ahmad Untuk mencarikan ustad Yang bisa membantu Iya juga ya Kalau gitu Pak Ahmad bisa Carikan ustad Yang bisa membantu anak saya Ucap Bu Vera Iya Bisa Kita cari sekarang aja Ayo Mas Andi Akhirnya Pak Ahmad dan Andi Berancak pergi dengan motornya Menuju ke rumah ustad Yang dikenali oleh Pak Ahmad Sementara di rumah Bu Tini, Bu Vera dan Pak Dono Dibuat terkejut Saat tiba-tiba Febby mendadak marah-marah nggak jelas Pergi kalian semuanya Pergi kalian semuanya Jangan disini Jangan ganggu aku Ya Allah Febby Ucap Bu Vera Sambil menangis Pak Dono Berusaha menahan Febby Yang kala itu mencoba kabur dari rumah Bahkan tenaga Febby ini Mendadak berkali-kali lipat kuatnya Saat itu Bu Vera Bu Tini mencoba terus membacakan doa-doa Berharap Febby ini mulai reda Namun Febby malah memberontak Dia sampai membenturkan kepalanya ke dinding beberapa kali Padahal Pak Dono sudah mencegahnya Tapi selalu gagal Untungnya Beberapa saat setelahnya Andi kembali bersama dengan seorang ustad Yang bernama Ustadz Galang Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari ustad Langsung masuk saja Ustadz Galang langsung diarahkan menuju ke kamar Febby Dan langsung saja ustadz Galang Membacakan doa-doa ketika melihat Febby Yang sedang ngamuk-ngamuk Febby pun kepanasan Dan hanya duduk di depannya Sambil meracau tidak jelas Hah Pergi kalian semua Jangan gagu saya Pergi Ah Panas Ustadz Galang Minta diambilkan air putih Dalam gayung Kemudian dia doakan Dan diciprat-ciperatkan kepada Febby Tolong Ambilkan air putih Taruh dalam gayung Baik ustadz Saat itu Andi pun mengambil air putih Diletakkan di dalam gayung Dan setelahnya Diberikan kepada ustadz Galang Ustadz Galang Langsung membacakan doa-doa Kembali kepada Febby Dan menciperatkan air itu kepada Febby Namun Febby semakin kepanasan Dan meracau Bahkan tubuhnya merontah-rontah Hah Panas Untungnya saat itu Tubuh Febby ini dipegangi erat oleh Andi Dan Pak Dono Ustadz Galang kaget Karena ternyata kiriman ilmu hitam Yang ada pada Febby bukan hanya satu Melainkan ada dua Ustadz Galang pun berucap istighfar gara-gara itu Akhirnya Butuh waktu yang lumayan lama Untuk mengusir sosok-sosok Yang ada di dalam tubuh Febby Sesaat kemudian Sosok yang ada di dalam tubuh Febby Yang ada dua itu Ngamuk Dan mengancam ustadz Galang Jangan ikut campur kau Dia ini milikku Keluarlah kalian berdua Jangan ganggu wanita itu Dia tidak bersalah Kami suka dengannya Jadi kau jangan ikut campur Atau mau Kau bunuh kau Sebelum kalian membunuhku Aku akan membunuh kalian berdua terlebih dahulu Karena sosok yang ada di dalam tubuhnya Febby itu murka Mereka pun melawan ustadz Galang Dan mereka bertiga bertarung Bertarung kuat dengan ustadz Galang Kemudian ustadz Galang Membacakan doa-doa dengan husuk Dan dengan mata batinya Bertarung dengan sosok itu Suara pintu dan jendela Mengebra-gebra kencang Karena hembusan angin kencang Yang masuk ke dalam kamar Dan membuat suasana malam itu Sangat mencekam sekali Mereka Yang melihat pun merinding Febby merontak-rontak tidak karuan Melawan ustadz Galang Hingga hampir satu jaman lebih Febby akhirnya mulai terkulai lemas Sosok-sosok itu berhasil dikeluarkan Dan dikirim balik ke pengirimnya Setelahnya Ustadz Galang menyuruh Andi untuk menyuapi Febby bubur Dan teh hangat Agar segala pulih Mas Andi Tolong Mbak Febby ini Disuapi bubur Biar gak lemas Dan biar segera pulih Sama teh hangat ya Ya ustadz Segera kala itu Andi memberi bubur Yang kebetulan tetangganya jualan Sampai malam Dan juga beli teh hangat sekalian Namun kala itu Ustadz Galang gak mau nyebutin siapa pelakunya Dia hanya bilang Nanti lihat saja seminggu Pelakunya Bakalan mengalami sakit yang sama seperti Febby Bahkan yang membuat mereka semua terkejut Yakni Ketika ustadz Galang Menuturkan kalau pelakunya itu ada dua orang Ustadz Sebenarnya istri saya kenapa Bisa seperti itu Tanya Andi Mbak Febby telah dipelet mas Siapa pelakunya ustadz Kalau boleh tahu Kalau itu Saya tidak akan menyebutkan mas Karena nanti takutnya fitnah Yang jelas Bukan satu orang Tapi dua orang yang sudah pelet Mbak Febby Dan nanti Tunggu saja seminggu Kedepan Karena pelakunya akan terungkap Kedua orang tersebut Dia akan mengalami hal yang sama dengan Mbak Febby Baik ustadz Kalau begitu terima kasih banyak Sudah membantu istri saya Sama-sama mas Semua ini Atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Setelahnya Ustadz Galang pun pamit pulang Andi sekeluarga mengucapkan terima kasih banyak Atas bantuannya Kalau begitu Saya pamit pulang terlebih dahulu Mari semuanya Beberapa hari setelahnya Pak Asep dan Pak Sigit Kena imbasnya Mereka mengalami teror-teror Dan akhirnya menderita Seperti Febby Dan akhirnya Butini dan Pak Ahmad tahu Kalau mereka lah pelaku yang membuat Febby sakit-sakitan sebelumnya Dan kabar itu menyebar ke masyarakat Hingga puncaknya Pak Asep dan Pak Sigit pun menjadi gila Dan dibawa ke rumah sakit jiwa Sementara Febby Kini sudah mulai pulih Dan mulai Berdagang lagi Bahkan kabar gembiranya Febby ini tengah mengandung Dan dia hanya diperbolehkan Andi Jualan sampai sore hari saja Tidak boleh kecapekan Mereka sudah tidak sabar Untuk menunggu kelahiran bayinya itu Dan cerita pun selesai Jangan mengganggu kebahagiaan orang lain Hanya karena nafsu semata Dan ingin memiliki seseorang Yang sudah milik orang Suka boleh saja Asalkan hanya mengagumi Jangan sampai melukai orang Yang disukainya Apalagi dengan cara yang sesat Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Dan dijauhkan Dari hal-hal yang demikian Ambil sisi positifnya Dan buang sisi negatifnya Dan tentunya dari saya mohon maaf Bila ada salah kata Atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di video yang menarik-menarik berikutnya Terima kasih Karena sudah menonton video kami Selamat menonton video kami Selamat menonton video kami Selamat menonton!